Monumen Pancasila Sakti Berkunjung ke museum ini menjadi pengingat bagi kita generasi penerus atas perjuangan para pahlawan revolusi yang mempertahankan Pancasila dari ancaman ideologi komunis. Kompleks Monumen Pancasila Sakti ini menjadi saksi bisu peristiwa yang terjadi lebih dari 50 tahun lalu. Tak hanya itu, kompleks ini merupakan tempat bersejarah yang memiliki beberapa jejak terjadinya kekejaman peristiwa tersebut yang terletak di kawasan Lubang Buaya, Jakarta Timur. Sekarang lokasi ini menjadi salah satu destinasi yang sering dikunjungi oleh masyarakat yang ingin melihat dan mempelajari sejarah panjang peristiwa pemberontakan G30S PKI. Di bagian depan pintu masuk terdapat gapura yang bertuliskan selamat datang di Monumen Pancasila Sakti. Untuk masuk ke dalam kompleks ini, pengunjung harus membayar tiket masuk per orang seharga Rp5.000 dan tiket masuk kendaraan seharga Rp10.000 dengan biaya parkir yang akan dihitung per jam. Di dalam kompleks ini terdapat beberapa lokasi yang dapat dikunjungi, seperti Museum Pengkhianatan PKI, Sumur Maut, Rumah Penyiksaan, dan Museum Paseban. Sebelum menjelajahi seluruh lokasi tersebut, The Fris melihat Monumen Pancasila Sakti terlebih dahulu. Monumen yang berdiri gagah ini tepat berhadapan dengan Sumur Maut. Monumen ini menjadi penghormatan bagi tujuh pahlawan revolusi yang gugur dalam peristiwa tersebut. Terdapat patung burung Garuda dengan pahlawan revolusi yang dapat kita lihat. Mulai dari Ahmad Yani, R. Suprapto, M.T. Haryono, Siswondo Parman, Sutoyo Siswomi Harjo, Pierre Tendean, dan DI Panjaitan. Setelah itu, The Fris melihat Sumur Maut, yang merupakan tempat pembuangan jasad ketujuh pahlawan tersebut. Tidak jauh dari Sumur Maut, terdapat rumah penyiksaan dengan patung-patung diorama yang menggambarkan peristiwa di mana pahlawan revolusi dipaksa untuk menandatangani sebuah surat pernyataan yang menjadi awal mula terjadinya pemberotakan PKI. Selanjutnya, The Fris langsung menuju Museum Pengkhianatan PKI. Untuk melihat diorama yang menggambarkan peristiwa pemberontakan G30S PKI secara rinci, dari awal hingga akhir. Tak hanya itu, diorama ini juga menjelaskan berbagai peristiwa pemberontakan yang dilakukan oleh PKI yang terjadi di seluruh Indonesia. Setelah mempelajari dan membaca satu persatu, The Fris menuju ke Museum Paseban, yang menampilkan diorama mengenai peristiwa pembunuhan masing-masing pahlawan revolusi. Sebelum keluar dari kedua museum ini, pengunjung juga dapat melihat baju terakhir yang digunakan oleh para pahlawan ketika ditangkap, beserta dengan barang-barang lainnya. Tak hanya itu, kita juga dapat melihat foto-foto pahlawan bersama keluarganya. Demikian kunjungan The Fris kali ini dalam rangka memperingati dan menghormati perjuangan para pahlawan revolusi. Yuk, mari kita pelajari sejarahnya dengan mengunjungi tempat historikal ini. Jangan lupa ikuti terus perjalanan The Fris.id selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.